Hai nanti apa wakma wak radikal amadrot amadrodikal radikal ini juga menerima orang lain hadir pendapatnya harus diterima itu sendiri radikal ini bagus dalam satu salam satu hal pokok sementing tidak dalam urusan memaksakan orang-orang dalam masalah sosial masalah itu ada pendapat aku yang ini bagus akid aku yang ini bagus yang gak boleh itu radikal memaksakan kehendak yang sifatnya adalah sosial itu orang yang gak ngerti peke gak ngerti siasa perlu kita ketahui siasai saya gomong kalau si siasai ulama siasai ulama kalau siasai nekoroniku bedo kekuasaan ini nah di siasainiku terbagi menjadi empat siasainiku asa siasah pinti dominas ilatorikin mustaqim al-munad jibit dunia wal-akhiroth ini ku siasai siasai mengantarkan menungso mengarahkan menungso ngatur menungso di dalam jalan jalan yang lurus yang bisa menyelamatkan dunia dan akhirat ini ku terbagi onok papa nah nah ini kita nanti akan mengetahui bulih radikal itu dalam sisi mana siji khilafah nubuah nah khilafah nubuah itu pun bodenenten nah hanya 30 tahun dan itu berakhir dalam terbunuh semua lah khilafah nubuah itu orang yang mempunyai kekuasaan amah di dalam permasalahan amah itu tadi manla guriasatun amatun bid dunia wal-akhiroth orang yang mempunyai kekuasaan yang otoriter baik urusan dunia dan akhirat ini yang di gemur-gemurkan oleh mereka mereka untuk mendirikan negara khilafah kira-kira pura prong jina nguk istipateni tulung jina jipateni khilafahnya apa ya isya orang itu diatur melok kabeh tunduk kabeh urusan dunia dan akhirat itu yura isap mungkin ya bongok-bongok terus ya siji minggu ketika khilafah nubuah sudah nggak mungkin dan hal ini jelas nggak mungkin di Indonesia nggak mungkin khilafah nubuah nah jadi hari ini khilafah nubuah setelah tim AIMATULA ARBAMA nggak bisa bunang itu menurut syafi itu khanafi itu kekwis rebutan dikwisank apa ini yang dikwis beda mazhab apa-apa itu aliran kayak orang NU jadikil apa-apa ya orang wapi gelam apa ya orang EDI gelam diatur hak kamu menurut urusan dunia dan akhirat ibadah itu hidung ini makhluk lagi pemerintah juga gelam ini jelas nggak bisa kedua Umarok ketika sudah tidak ada khilafah nubuah makanya dibagi enek Umarok enek ulama Umarok ini ku punya kekuasaan otoriter secara menyeluruh tapi hanya bidang lahir dalam bidang sosial mulai pemerintah niku kekuasaannya menyeluruh baik kiai santri korek ora mulai rakyat jilid sampai pejabat ini ada di bawah kekuasaan pemerintah umum tapi hanya ngatur urusan sosial interaktif aku jual beli kudung ini lekuin nang sawak apun nang perjalanan kudung ini nggak boleh mengurusi urusan pribadi nah sehingga kudu wakidah ini nggak boleh ibadah kudu sistem ini nggak boleh ini hanya khusus urusan interaktif urusan sosial jadi nggak boleh mengatur kamu harus mengikuti masyarakat ini harus mengikuti masyarakat ini dan bukan bukan tidak perlu mengurusi termasuk jadi tetapi di darah kudu polis sosial ini gua kendaraan dipakai ini terus budung bayar pajak di selesai antara satu dengan yang lain pernikahan harus ada suratnya rumah surat mobil surat ini urusannya pemerintah ketiga urusannya ulama nah pemerintahan itu sangat ilzam mewajibkan gak gelem penjara dor luang salvu nah yang ketiga gini ku ulama siasatul ulama ini ku hanya terdapat orang yang khusus dan di dalam bidang khusus juga dalam hal urusat dalam bidang akhidah dalam masalah ibadah ini ku adalah khusus tapi ulama itu gak bisa ilzam gak bisa mewajibkan gak punya pahlu dan gak bisa mewajibkan pada siapa-siapa balik ulama ini ku hanya wilayahnya kepada orang yang mau yang ikut ya gak bisa kiai sini ngatur kiai ini apa santri kona gak boleh itu jadi banyak mursid ya ya urusannya santri nilai dewi uka boleh ngurus santri nilai ya kenapa? hanya kepada orang yang melak NU pun hanya bisa ngatur kepada orang NU doang gak boleh aku campur urusannya Muhammadiyah urusannya Ahmadiyah, urusannya siyah gak boleh ya urusannya yang mau ini maksudnya orang khusus dan yang diatur hanya bidang khusus ini urusan akhidah, urusan ibadah nah dalam hal ini karena urusan ibadah, urusan akhidah dalam hal yang khusus tidak diperkenankan seseorang memaksa orang lain mengikuti kita ini gak boleh, ini kejenjengi radikal boleh kita mengatakan yang benar seperti ini tapi gak boleh memaksakan orang lain harus seperti kita memaksa kudung ini gak boleh kenapa bukan wilayahnya ulama, bukan wilayahnya kiai disinilah letaknya radikal tidak boleh dikudengiriku memaksakan orang lain harus mengikuti tidak ada taksahan karena apa kiai wawilannya ya siapa yang mau silahkan gak mau ya sudah gitu aja terus gak boleh menyalahkan gak boleh perang, gak boleh maksa orang lain mungkin gak boleh kenapa urusannya 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 sosial ini dan gak bisa mengwajibkan mengharuskan apalagi menghalalkan darah dan itu radikal itu teroris gak boleh makanya walaupun di dalam VG misalnya boleh membunuh kepada orang kafir konteks ulama gak bisa itu yang boleh kalau dalam undang-undang pemerintah merumuskan semacam itu itu akhirnya diperbolehkan tapi kiai gak boleh karena gak punya il ini kiam gak punya ketetapan gak punya palu betul nah makanya waktu dulu tanya Pak Yayasim fatwa fatwa itu tidak mengikat yang wajib kan baru bung tomoh nah ini pemerintah yang masih pakai nah ini yang terakhir adalah wuat wilayahnya kepada orang khusus wilayahnya hanya kepada batinul amah batinnya mengumum tomh nah ini maknanya radikal radikal berarti orang yang mengatakan kebenaran hanya ini terus lainnya salah itu gak apa-apa selama gak memaksakan orang harus mengikuti di yang gak boleh itu memaksakan orang lain tapi radikal harus seperti ini kalau gak ini saya gak mau gak apa-apa silahkan gak apa-apa gak apa-apa gak masalah karena karena gambangan itu akhidai kangkajumairaman itu dilarang melarang kesenangan orang asal tak mengganggu lain orang kayaknya itu enak itu enak itu enak-enak itu undang-undang dari Indonesia atau lakuin Pancasila itu enak nah terus liberal liberal itu bagaimana liberal itu orang yang semuanya boleh bebas itu gak boleh nah tapi kenapa disitu mengatakan boleh karena berdasarkan dengan dalil bukan liberal jadi liberal itu kalau memang tidak berdasarkan dalil itu berdasarkan kan dalil ayatnya cuma gak kodok kalau ulama salaf misalnya gak bisa dihargai liberal ngerti lho nah contoh kalau bang yang sejak dulu pangkulin dulu termasuk puluh kordin jarum akan bahwa riba tapi sekarang diperbolehkan kenapa gak enak riba dilemput megoro dilemput kenapa sudah hajat hajat barang ini kalau sudah hajat kedudukannya seperti darur darur lah ketiga ya nah ini sepatu gue umum liberal karena kita salak ya gak berarti kita cek asa cek kita salak itu liberal yang bok temen-temen temen-temen ini sabun bang ini ibu pun ini al-fatihah terima kasih terima kasih terima kasih